Intro Sejak ditinggal Roman Abramovic, The Blues Chelsea, hingga saat ini belum juga bisa berdiri tegak. Mereka masih terpontang-panting meskipun telah mengeluarkan banyak uang. Seperti musim ini misalnya, membeli sejumlah pemain bintang muda potensial dengan harga yang gak ngotak, Chelsea masih saja kesulitan bersaing di pentas Liga Premier Inggris. Bahkan musim ini bersama Mauricio Pochettino, Chelsea baru meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan yang telah mereka mainkan. Untuk itu inilah bukti nyata jika uang saja tak bisa merubah segalanya. Ya seperti kita ketahui, Chelsea merupakan salah satu klub sepak bola top Inggris yang mendapatkan perhatian besar di kancah sepak bola internasional. Namun, sejak ditinggalkan oleh Roman Abramovic pada awal tahun 2022, Chelsea mengalami periode yang sangat sulit dan banyak pihak menganggap bahwa ini adalah masa-masa kehancurannya. Kancuran Chelsea dimulai pada musim 2021-2022 ketika Abramovic mulai meredam dukungannya terhadap klub tersebut. Dampaknya sangat terasa pada musim tersebut, Chelsea tampil buruk di Liga Inggris dan tereliminasi di babak semifinal Liga Champion. Masalah lain yang memperparahkan hancuran Chelsea adalah penjualan beberapa pemain inti seperti Ngolo Kante. Hal itu membuat Chelsea kehilangan kesimbangan di lini tengah dan hal tersebut terlihat jelas pada performa mereka di pertandingan. Selain itu, susunan tim juga menjadi masalah utama di Chelsea. Penjualan beberapa pemain disertai dengan pelatih yang kurang berpengalaman dan tidak stabil, sehingga formasi tim sering menjadi serba salah dan membuat kekalahan yang tak perlu terjadi. Terlepas dari masalah ini, Chelsea masih memiliki potensi besar seperti pemain-pemain muda yang masih berkembang seperti Enzo Fernandes, Mikelo Mudrik, Moses Saseido, hingga Connor Gallagher. Jika klub ini dapat meningkatkan struktur organisasi dan menunjuk pelatih yang stabil dan terbukti, maka kehancuran Chelsea bisa diatasi dengan cepat. Tapi tunggu, meskipun memiliki sejumlah pemain-pemain muda potensial di sekolatnya musim ini, pelatih anyar mereka, Meruce Pochettino justru dibuat pusing. Bagaimana tidak, meskipun dibeli dengan harga fantastis, mereka justru bermain tak sesuai ekspektasi di lapangan. Bahkan para striker Chelsea benar-benar tampil buruk, mereka kesulitan mencetak gol saat bermain di kasta tertinggi Liga Premier Inggris. Seperti lagi terbaru melawan Bournemouth, Chelsea sejatinya memiliki banyak peluang matang yang bisa berbuah gol. Namun sayang, buruknya penyelesaian akhir membuat Chelsea harus puas bermain imbang kosong-kosong. Ya, Chelsea benar-benar terpuruk pada awal musim ini. Mereka saat ini berada di peringkat ke-14 Liga Inggris dengan baru mengemas 5 angka. Salah satu sebab jebloknya Torehan The Blues adalah lini depan yang tumpul. Chelsea baru mengemas 5 gol dari 5 laga yang sudah dilalui di Liga Inggris. Hal tersebut tercermin saat Chelsea ditahan oleh Bournemouth di Fatality Stadium. Sibiru gagal bikin gol meskipun melepas total 14 tembakan, dengan 6 mengarah ke gawang. Nicholas Jackson yang diharapkan bisa menjadi mesin gol Chelsea justru tampil memble. Padahal ekspektasi besar mengiringi Jackson, pemain asal Senegal ini didatangkan Chelsea senilai 37 juta euro dari VRL musim panas. Ia sempat tampil menjanjikan di pramusim. Namun hal ini tak menular saat Liga Inggris mulai bergulir. Jackson baru mengemas 1 gol saat Chelsea menang 3-0 atas Lutentown. Sudah jarang bikin gol, Jackson justru lebih sering merugikan Chelsea karena kerap dapat kartu kuning. Ia sudah mendapatkan 4 kartu kuning dari 5 laga yang dijalaninya di Liga Inggris. Manager Chelsea, Morici Pochettino, menilai seringnya Jackson mendapatkan kartu menjadi salah satu bentuk rasa frustasi Jackson karena seret gol. Ia hanya bisa pasrah akan hal ini. Karena dia seorang striker dan dia perlu mencetak gol, ia kecewa dan frustasi. Jika terjadi sesuatu, terkadang ia melakukan protes. Dan saat ini, aturan protes kepada wasit langsung berupa kartu kuning. Ini adalah aturan dan kami harus menerimanya. Ujar Pochettino dikutip dari Football London. Sementara itu hasil minor yang dialami Chelsea pada awal musim ini kemudian dijelaskan oleh sang manajer asal Argentina, Moricio Pochettino. Dimana dia mengatakan akibat badai cedera yang menimpa timnya, membuat Chelsea kesulitan untuk meraih kemenangan. Kami akan kuat ketika kami memiliki tim penuh, tim manapun dalam keadaan normal dengan semua tim fit dapat bertanding. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kami memiliki keyakinan yang luar biasa tetapi nasib buruk karena kami memiliki 12 pemain yang cedera, ditambah Kukurela, Madu Eke, dan Saseido hari ini. Jadi kami punya pemain-pemain muda dan dia penjaga di bangku cadangan. Lanjut Pochettino. Sebagai informasi, beberapa pemain andalan Chelsea telah dikonfirmasi absen karena cedera. Dikabarkan bahwa Mark Kukurela mengalami demam menjelang pertandingan. Kemudian Noni Madu Eke mengalami masalah otot pasca juda internasional. Sedangkan Saseido mengalami cedera lutut. Sementara itu, ada beberapa hal yang harus diatasi dan diperbaiki sebelum Chelsea kembali ke jalurnya sebagai klub sepak bola papan atas. Semua pihak harus bekerja sama untuk memperbaiki keadaan ini. Dari manajemen klub hingga pemain dan fanbase. Dukungan dan kesabaran dari para pendukung setia Chelsea sangat penting untuk mengembalikan klub ke puncak kembali dan mengakhiri masa-masa kehancurannya. Jadi itulah penyebab Chelsea kesulitan bersaing sejak ditinggal Roman Abramovic. Terima kasih telah menonton!